Ketika, ketika Yesus mati atau Yesus disalib gitu, nah disitu kan roh dan firmanya itu kan udah gak bisa berbuat apa-apa gitu karena jasadnya sudah tidak bernyawa lagi gitu. Ada kemulia, ada kemulia, ada kemulia. Bagaimana sih ala Kristen yang tritunggal ya, tiga pribadi dalam satu hakikat ketuhanan itu. Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, lalu roh kudus itu Tuhan. Berarti satu tambah satu tambah satu jadi tiga katanya. Nah jadi teman-teman sekalian kebingungan-kebingungan seperti ini, ya sebenarnya kita udah menjawab, kita udah menjelaskan. Tetapi kebetulan akhir-akhir ini tuh yang viral sekali untuk menjelaskan tentang iman Kristen ini adalah Elia Miron. Maka kali ini kita akan dengarkan perjelasannya, ya analogi juga yang dibuatnya gitu ya. Misalnya siapa yang mati, apakah Allah atau manusia, manusianya Yesus yang mati. Ketika yang disalib itu kan, disalib, yang mati siapa? Allahnya atau firmanya. Nah jadi teman-teman sekalian sebenarnya jawabannya 1 Petrus 3.18 ya. Dia yang telah dipunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah teman-teman sekalian untuk lebih akuratnya, teman-teman bisa paham karena perjelasan Elia ini sangat bagus ya. Sangat sistematis. Sehingga teman-teman muslim tuh mudah paham. Nah oleh karenanya kita langsung saja untuk mendengarkan dan saya berharap teman-teman juga bisa membagikan ini. Sehingga banyak orang diberkati melalui penjelasan tentang iman Kristen. Berikut videonya. Gelar ketuhanan juga itu bisa diberikan kepada Bapak yang menjadi wujudnya Allah. Dan juga diberikan kepada Yesus yang adalah firmannya Allah. Dan juga roh yang adalah rohnya Allah. Jadi gelar Tuhan itu kan artinya adalah penguasa. Ini, mana itu? Ini. Ini ya Pak. Yesus adalah penguasa. Tuhan. Tuhan. Ya. Ini arti Tuhan itu adalah penguasa atau pemilik. Matius 28.18. Artinya begini Pak. Sang Bapak ini adalah penguasa yang tak kelihatan. Ia menyatakan kepenguasaannya secara kelihatan ke dunia ini melalui firmannya sendiri yang datang menjadi manusia. Maka Yesus bermujizat. Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu menyembuhkan. Yesus melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Jadi gelar kepenguasaan yang adalah Tuhan itu diberikan kepada Bapak, diberikan kepada firman atau anak, diberikan juga kepada roh kudus. Karena satu di dalam hakikat Allah. Sama seperti gelarmu sebagai karyawan swasta, juga diberikan kepada pikiranmu, diberikan kepada rohmu, diberikan kepada tubuhmu. Karena satu di dalam hakikatmu sebagai manusia. Kamu bisa bedakan tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu, tapi gak bisa kamu pisahkan. Demikian juga dengan Allah. Antara Bapak, firmannya sendiri, dan rohnya sendiri itu tidak sama. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Bisa dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Karena satu di dalam hakikat kealahan. Makanya Bapak, firmannya, dan rohnya itu gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Sama seperti kamu. Tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Karena tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu itu saling melengkapi. Saling melengkapi di dalam esensimu sebagai manusia. Gitu. Oke, silahkan bro. Loh, tanpa ragi udah pergi. Ada lagi mau ditanggung, Bang Adi? Ya, ini nih. Ketika, ketika Yesus mati, atau Yesus disalib gitu. Nah, disitu kan roh dan firmannya itu kan udah gak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena jasadnya sudah tidak bernyawa lagi gitu. Nah, apakah jasad yang sudah mati bisa diketahkan satu dalam kesatuan gitu? Jelasannya dibedakan antara tritunggal dengan kristologi. Kristologi, betul. Yang tadi yang dijelaskan itu, itu masih tritunggal. Jadi, tritunggal itu, Bapak, firmannya, dan rohnya, tiga realita dalam satu hakikat. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak itu tak terhampiri, tak terjangkau. Dia memutus firmannya menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus ini memiliki dua kodrat. Jelaskan, lanjutkan, Elia. Yesus itu dua kodrat. Kodratnya apa? Jelaskanlah. Jadi, dalam pemahaman Trinitas, tadi kita sudah sepakat. Bahwa Allah yang saya itu Bapak, dia memiliki firman. Yang oleh firman dia menciptakan segala sesuatu. Dan memiliki roh yang oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu. Nah, ketika dalam karya Jeffrey ini, dimiat dulu dong, dimiat dulu. Saya nggak konsen. Oke. Nah, firman Allah menjadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Firman telah menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Arti nama Yesus itu adalah dari bahasa Ibrani Yehoshua. Itu berasal dari dua akar kata. Yehovah dan Yasha. Arti dari Yehovah adalah Allah. Kalau Yasha artinya keselamatan. Jadi, arti nama Yesus adalah Allah keselamatanku. Jadi, ketika firmannya Bapak menjadi manusia, diberi nama Yesus. Jadi, di dalam diri itu ada dua kodrat. Yaitu kodrat keilahian atau Allah. Karena pada mulanya dia adalah firmannya Allah. Dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam dirinya. Yaitu kodrat manusia. Jadi, di dalam pribadi Yesus ada dua kodrat. Ada dua natur. Yaitu natur kealahan. Karena pada mulanya dia adalah firman Allah yang kekal. Yang tidak bisa mati. Yang berdiam kekal di dalam diri Bapak. Dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Yang bisa mati, tapi tanpa berdosa. Ketika dia mati di kayu salib, tersalib. Surat yang diberikan kepada orang-orang jemaat di Filipi itu dikatakan apa? Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi, Yesus itu dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi, kemanusiaan Yesus lah yang mati di kayu salib. Bukan kealahannya. Karena kealahannya itu tidak bisa mati. Kalau kamu tanyakan, lalu kemana perginya firman itu? Firman itu tidak kemana-mana, bro. Kan di dalam Yesaya 55 itu dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan kembali melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, firman Allah itu tidak bisa mati. Lalu kemana perginya firman ini? Tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Dia tidak pernah terpisah dengan Bapaknya. Dia tidak pernah terpisah dengan sang Bapak. Jadi, Yesus itu punya dua kodrat. Ketika dia mati, Tuhan kok mati? Tidak ada Tuhan mati. Tidak ada Allah mati. Yang mati adalah kemanusiaannya Yesus Kristus. Sama seperti begini. Kitab sucimu. Nah, kitab sucimu katakanlah kitab sucimu ini ada namanya adalah X gitu. Nah, X ini adalah kitab suci. Di dalamnya itu terdapat firman Tuhan. Tetapi kitab suci itu juga adalah kertas. Jadi, ada dua kodrat di dalam ini. Ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Dan di dalam buku ini itu juga ada kertas dan tinta. Iya, kertas dan tinta. Ketika kertas ini, ketika buku ini, buku-buku suci ini saya bakar, apakah firman Tuhan itu ikut terbakar? Kan tidak. Tetapi kertas dan tintanya terbakar. Apakah ketika buku suci atau kitab suci ini saya bakar, apakah firman Allah yang ada di dalamnya terbakar? Tidak. Yang terbakar hanyalah kertas dan tintanya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia mati, yang mati adalah kemanusiaannya. Kealahannya tidak bisa mati. Karena firman Allah tidak bisa mati. Bedanya firman Allah menjadi manusia, ini firman Allah menjadi buku. Ketika buku ini saya bakar, yang terbakar adalah kertasnya, bukan firmannya. Ketika Yesus yang adalah sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena firman tidak bisa mati. Oke, teman-teman sekalian itu luar biasa sekali ya. Saya secara pribadi salut buat bro Elia. Dan saya percaya bahwa dia sedang dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti ya teman-teman yang lain yang ngaprojek tidak dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Cuma Elia ini dikhususkan oleh Tuhan untuk menggoncang dunia. Bahkan ya, begitu ya. Karena penontonnya itu bukan hanya sejak di Indonesia tetapi juga sampai ke luar negeri. Karena banyak orang Indonesia di luar negeri sana. Nah teman-teman sekalian, apa yang dijabarkan itu suatu hal yang masuk akal sekali. Dan ini sebenarnya juga di channel TV Laskar Kristus saya biasa menjelaskan hal ini. Dan teman-teman sekalian mungkin teman-teman baru mendapatkan poin yang paling bagus dan juga mudah dipahami dari penjelasan bro Elia ini. Jadi jelas ya, analogi yang menarik tadi tentang firman itu bisa menjadi sebuah kitab suci. Nah apabila kitab suci-nya dibakar, lalu apakah firman Tuhan ikut terbakar? Tentu tidak. Yang terbakar adalah kertasnya dan juga pintanya. Itu yang terbakar. Sementara firman yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa terbakar. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati di salib, kealahannya itu tidak mati. Tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Nah teman-teman sekalian sebenarnya ini juga teman-teman yang lain. Seperti Tanpa Regis sudah membahas ini. Kemudian ada Romondeso, kemudian ada Muriwaliyanto, lalu ada Pak Diki Ngadas gitu. Banyak sekali. Tetapi yang paling jelas secara simpelnya untuk kita pahami dalam 1 Petrus 3.18 itu mengatakan bahwa dia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya yang mati itu adalah kemanusiaannya. Tapi apakah kealahan itu merasakan secara emosi, secara ini? Pasti dia ikut di dalamnya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena memang firman itu melekat pada diri Allah. Karena itu firman adalah Allah itu sendiri. Maka apa yang dialami oleh Yesus tentu saja dialami oleh Allah. Iya kan? Ya tetapi yang jelas bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Sama dengan sebuah kitab tadi. Jadi firman Tuhan yang ada dalam sebuah kitab suci itu tidak pernah terbakar apabila dibakar. Tapi yang terbakar adalah buku atau kertasnya dan juga tintanya. Jadi teman-teman sekian ya. Semoga teman-teman muslim yang menonton, yang mendengarkan video dan penjelasan daripada Purwelia ini. Mereka mendapatkan pengajaran yang terbaik dan mereka bisa memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Saya Arief Gulungur Diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu di video berikutnya.